Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh S2E 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 Tidak pakai rack Oh tidak pakai rack Dapat sparkboard Dapat sparkboard Jadi si rack itu sudah mulai tambahan lagi ya? Ya itu saya motif Fendernya saya lepas Saya pakai rack Tipenya Q rack Nah om kira-kira nih Kita bahas dulu deh dari awal yang di Upgrade apa aja nih? Awal saya Ganti wheel set Jadi wheel set bawaan saya lepas Saya pilih wheel set Jadi dia bisa eksternal sampai 3 speed Sampai 3 speed? Oh Banyaknya speed bawaannya Dia internal di hubnya Saya ganti sama eksternal Jadi cuma 3 speed? Dan kekeluannya juga cuma Goes-goes di kota lah Komuter lah ya? Komuter Dan rack juga fungsinya Kalau lagi dilipet Buat garang-garang enak sih Hmm Tapi ini bahannya apa nih? Yang ini? Yang ini saya pakai titanium Titanium ya? Ini waktu beli harga berapa nih? Sepedanya apa? Ini ya? Sepedanya? Sepedanya awalnya tahun 2009 ya? Eh 2019 ya? Dulu masih di 20 jutaan ya dual speed Dual speed? Oh 20 jutaan Kalau yang 6 speed itu internal gear udah di 24 24 Beli di Indonesia? Beli di Indonesia sih Temen dia hand carry Oh hand carry Oke Berarti beli dari sana Dia bawa ke sini gitu? Bawa ke sini Jadi kalau di sana itu Yang dual speed itu cuma 15 jutaan lah Oh berarti dari sana itu nggak pakai dust ya? Dia nggak nggak pakai dust Nggak pakai dust Oke siap Berarti upgrade-nya selain rack ini? Saya pasang ini extender ya Kalau ke easy wheel tuh pasangnya langsung di sini nih Oh pasangnya di sini Nah iya Saya pasang extender ini Jadi ini bisa di-extend Oh gitu Kalau lihat prompton tuh kalau parkir nggak pakai ini Iya 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 Gampang jatuh dia Gampang kebalik Oke pas parkirnya gitu lah ya Nah dan saya pakai ini juga Supaya enak kalau dorong kalau ada kereta Kayak gitu Iya 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 One juga di apa Easy wheel nya juga saya pakai yang 65mm Jadi lebih enak aja Ini merek apa ya ini? Ini Tipax ya Tapi buatan mana? Ini sebetulnya sih Tipax Kawe kayaknya Tapi gue nggak tahu ini titanium atau nggak Cuma yang ngomongnya titanium tapi masih murah sih udah tegur Masih murah Kayaknya nggak akan dapat deh kalau sekarang ya Harganya udah pada Iya benar-benar Oh ini wheelset tadi pakai apa ya? Saya pakai wheelsport Wheelsport? Iya dulu di 6 jutaan lah 6 jutaan Oh ini nih Ini logonya ini ya? Iya Wah keren ini logonya Nah ini mereknya nih brandnya Oh nah wheelsport Kalau kelihatan ada Wheelsport ya Tapi ini aloy atau apa? Masih aloy sih Masih aloy Kalau buat fungsi komuter ya enaknya masih aloy sih Kalau karbon kayaknya Ya memang lebih racing lebih ringan Cuman Kayak dari Kita kan masih pakai rim brake ya Iya Iya Dan kalau karbon tuh si Hanvasnya juga mesti khusus Khusus ya Terus kalau pakai kaki jauh Mesti hati-hati juga sih Jaga-jaga juga Karena Sebetulnya lebih mahal Tapi itu ya Lebih ringkih juga Sebetulnya Ini apa namanya Maintenance nya juga agak repot ya Betul betul Udah mahal maintenance nya agak repot Aduh Cuman memang Kena di Lebih ringan Ringan aja ya Terus ini Ubrak nya masih tetep bawaan Ubrak sih masih original Saya masih original Original Cuman saya ganti wiringnya Wiringnya pakai apa? Pake hosting external Ini masih merk Cina sih Saya dulu beli di Cina Import sendiri Jadi ini pakai Ada yang nyebutnya ini externalnya tuh Tipe bambu Atau tipe fishbone ya Fishbone Wah ini keren nih asli Lebih ringan dari yang biasa Terus lebih lentur dia Oh iya bener Tadi apa? Bambu apa? Bambu Bambu Ya external bambu atau fishbone Ini tuh kan yang disambung-sambung gitu ya? Iya Kalo ini kalo lepas itu Jatuh semua tuh kayak manik-manik Iya 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 Kayak tas belanya Kayak tas belanya Kayak tas bel Oh jadi kalo ini Jadi pas beli pertama Dapet panjangnya berapa nih? Aduh panjangnya sih gak apa ya Kita kalo yang dari depan sampe belakang nih yang buat SD ya Kayaknya 1,2 meter loh gak 2 meteran Jadi ini dapetnya Eh belinya langsung dapet 3 ya? Dapet 3 ya Shipster Rem depan ke belakang Tentunya satuan sih Jadi saya beli Saat itu beli 4 Takut kurang kan Ternyata Beli 3 aja udah cukup Harga berapaan waktu itu? Ya Di bulan saya Beli 4 itu Habis 400 ribuan ya Jatuhnya 100 ribuan Oh murah ya? Kalo sekarang di Indonesia Barang-barang jual Satunya 500 ribuan Waduh Ngeri banget Nah 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 ini Kayaknya diganti deh Pedal diganti ya? Eh Pedal MKS Saya ganti MKS Karena Ya udah Udah terkenal ya MKS itu Lebih kuat Terus Lebih enak dia bearingnya Bearingnya lebih enak ya? Terus saya pakai model QR Jadi bisa dilepas Oh ini QR ya? Oh iya bener Tuh ini QR tuh Jadi nanti bisa ditetapkan Kalo model mas Jadi kalo mau loading-loading Gak ganggu ya Jadi Ini bisa disimpen dimana Oke Tapi masih kerasa ke Apa? Kayak oblak gitu gak? Makanya kalo MKS sih Sebetulnya untuk QRnya udah enak banget Udah enak banget ya? Oke Karena memang Saya coba beberapa yang QR kayak gini ya Jadi Pas ngegoiz tuh Kayak ke belakang Kedepan Kayak Kalo kata orang Jerman sih Oblak ya? Hahaha Bener pak Ini sih oke sih Ini oke lah ya? Oke Harga berapa ini? Dulu beli tuh Sebetulnya dulu saya beli buat sepeda full bike saya ya Buat komputer Saya pindahin dulu sih masih 500 ribuan ya 500 ribu Terakhir temen saya Minggu kemarin lah Beli tuh udah di 1 juta ini yang juara Aduh Ya sekarang lagi gila lah Wah Juara ini Padahal ini asli enak ya? Udah gitu bentuknya gak terlalu besar lagi ya? Iya Pas lah Ini crank ounce? Crank ounce Saya pake esophic Jadi esophic itu Oh esophic Buat malap ya? Brand Cina Tapi udah lumayan lah Jadi aloi Lebih ringan Dan bedanya sama yang Original Bronton tuh beda 700 gram Jadi lumayan lah Oh ini lebih ringan? Lebih ringan Ini lebih ringan Lebih ringan Sama bentuknya juga ini lucu nih Kayak setengah lingkaran ya? Saya lebih Milih ini lebih ke Gaya sih Ya keren ya Ininya Juara Tapi aloi ya? Ini aloi dia Warna aloi Dan itu sangat Oh Apa ya? Kayak Mengkilat banget lah Saya agak kurang suka Jadi saya hitamkan semua Ini pake apa? Cetnya? Maksudnya di Beras biasa? Ini powder coat Oh Oke Biar agak tahan nih Ya 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 Lumayan lah Sudah setahun masih hitam Nah ininya masih keren nih Yang ujung-ujungnya juga kan pasti kena kan? Iya Tapi ini masih Ini bagian ujung hitamnya masih oke Kalau di Strava saya sih udah pake 250 kg masih oke lah Masih oke Tapi kan kayak gini kan gak kegesek ya Jadi keren aja nih ngeliatnya Ini beli waktu harga berapa nih? Ini dulu masih di Udah lumayan sih Dulu 3 jutaan ya 3 jutaan ya Oh kayaknya udah sekarang 4 juta lebih deh Iya Untuk yang 56 ya Ini 56 kan? Ini 56 T Oh Apalagi yang 60 pak 60 kan ada ya? Itu 60 memang besar banget Udah kayak 11-12 ya kalau ban Jadi ban nya 3 Iya Nah Ini Ini stiker udah diganti? Stiker enggak Ini yang diganti lagi Suspensionnya yang belakang Saya ganti pake yang Tipe spring ini Dan dia tipenya yang soft Jadi yang lebih Lebih apa ya Lebih Menyot Menyot ya bahasa inggris Nah ya bahasa inggris Bahasa jermannya menyot Tapi Kan ada yang tipe karet Eh bawaannya karet gitu ya? Biasa karet pejal Ada Karet pejal juga ada 2 tipe Ada yang sport Ada yang buat biasa Jadi kalau biasa dia lebih menyot lagi Cuman kalau Ini udah enak Tujuan saya sih komuter biasa Gak Gak balap Lebih nyaman sih pake yang soft Oke Ini merek apa tadi? Ini juga Saya lupa nih ya Oh Ya itulah ya Tuh keliatan Eh mana mana? Di sini Hotel Lupa saya Beli harga berapa? Ini dulu masih 150 ribuan 150 ribuan Aduh Sekarang Maya Juara lah Kalau mesinnya yang beli Kayaknya model edisi kayak gini Ini udah gak dapet di 20-an Sekarang iya Untuk yang standar ya? Betul Betul Karena demandnya lagi banyak juga Demandnya lagi banyak Barangnya susah pak Dan masukin ke sini juga sekarang Katanya sih Tax nya udah tinggi banget sekarang Karena orang-orang udah pada tau Eh bukan orang-orang udah pada tau Ya Ya namanya udah barang banyak ya Terus mahal gitu Pajaknya pun keitunya pajak barang mewah Tuh Kemarin temen saya masukin 30% Kena Waduh Ngeri Nah ini depan masih tetep ya? Masih tetep bawaan Nah ini pakai apa? Ini keren nih Ini Rindo punya Apa Jepang punya Ini saya huntingnya agak susah juga sih Ini Saya ngejar bentuk ini Ini lucu ini Asli Asli ini lucu Masuk aja Ini kalau malam terang banget? Enggak juga sih Enggak terlalu Lebih ke Cuman ngasih sinyal aja Buat yang di depan Kalau ada sepeda Cuman kalau buat penerangan sih Enggak Enggak Tapi ini bisa diatur gak? Bagian ini Ini dia cuma bisa Nyala steady Lebih retuk sedikit Sama blinking Oh Oke Itu aja Terus kalau ngecas ya Tinggal diputar paling Oh Jadi ini housing doang Hosing doang Lampunya sih kecil sebetulnya Gimana cobalin Nah sudah sebesar ini Oh cuma segitu Oke Tapi keren ini bentuknya Kan biasanya adanya yang kotak gitu ya Iya Yang kotak Saya kurang suka sih Jadi Nyari ini Dan ini dia jual Dulu saya dapet Kalau lampunya sih Saya beli di Indonesia Gak ada yang jual Tapi adapternya gak ada yang jual Adapter ini nih Oh iya 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 Yang bikin kayak gini nih Sengaja Karena memang susah ini Si bracket ini Yang khusus Bromtom ya Atau enggak Kadang memang ada yang Orang-orang Ngecustom bikin kayak gini Buat di sepedanya Kayak Apa namanya Evenhon Bus Yang kayak gitulah Yang kayak gitulah Karena dia Mesti panjang kan Ada u-brake disini kan Jadi mesti Oh iya bener Nah ini pakai apa ini? Ini saya kayaknya Esolfik deh Esolfik ya Esolfik ya Esolfik emang lumayan ya? Kalau untuk Sepeda lipat sih Udah lumayan sekarang Maksudnya Trendnya Kualitasnya juga udah lumayan bagus Oke Ini juga saya ganti nih Catcher ini Catchernya pakai apa ini? Apa ya? Saya lupa juga Oh HNH HNH Berarti ini juga Bandulnya juga ganti ya? Bandulnya saya ganti Ini satu paket Biar lepas Ini satu paket ya Oh ini satu paket Harga berapa ini waktu itu? Dulu masih dua setengahan sih Oh dua setengahan Waduh Juara ini Tapi ini si headset mah Masih tetep bawaan ya? Saya masih bawaan Karena saya suka silvernya Kirain mau ganti sama King gitu Aduh King tapi saya kurang suka Ada tulisan King banyak gitu ya Maksudnya Terlalu biasa ya? Eh maksudnya Jadi agak Ya jadi rame Kurang bagus ya Nah balik ke Handbrake nya Handbrake saya pakai Lightrow ya Biar ringan ya Biar ringan Dan dia tujuan saya Waktu itu Saya pengen pasang shifter Di posisi tengah Jadi Lightrow kan ini Ya 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 Handle nya disini Tengahnya ada lubang ya Ada lubang bener Dan saya taruh shifter saya di tengah Aduh Cakep nih Jadi Simple banget ya? Iya Shifter juga saya pakai Apa? Remote nya MTB ya Jadi Biasanya orang pakai ini Buat 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 Matiin shockbreaker Bener 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 Ini waktu itu beli berapa nih? Bread lever ini Ini dulu masih murah om Jadi masih 200 ribuan sepasang 200 Ya Sekarang udah Kayaknya enggak akan dapat Sekarang udah mahal banget sekarang Aduh Ini made in bandung nih kulitnya Nah ini nih Made in bandung nih kulitnya Ciasa Custom ya Gak bermerek Cuman saya custom waktu itu Biar disamain sama ini ya Oh iya sama juga Jadi ini temanya apa nih si Bromtonnya Saya lebih ke Saya nyebut temanya apa ya Lebih ke spot retro klasik lah Wah jadi 3 langsung dapet ya Klasik tapi retro dan masih agak spot Karena kan masih posisi riding juga masih menunduk Berarti yang si handle postnya itu tingginya berapa sih 35 ya Atau lebih panjang Dia masih standar sih Standarnya S itu Jadi paling tengah ya Sertanya ada yang lebih panjang lagi Tipe H Cuma di Indonesia jarang Biasanya orang bule yang pakai itu Jadi kalau di Indonesia Emang ini handle post paling tinggi Paling tinggi oke Ini Lihat warnanya juga cakep gini nih Lihat nih Berarti ini Titaneum Aduh juara gini Tapi memang beda ya keliatannya Kalau misalnya kita lihat yang standless kan Dia lebih bright ya Lebih ke chrome kali ya Ya lebih ke chrome Kalau ini Chrome bukan chrome ya Titanium aja Jadi bunyinya pun beda Bunyinya beda Tuh Tung tung Aduh Ini dapet handlebar berapa ini? Saya waktu itu beli bareng sama Q-Rack Q-Rack Iya Sama handlebar Handlebar nya masih 500 ribuan Q-Rack nya 700 ribu Sekarang gak Sekarang udah jutaan kali ya Oh jadi waktu itu T Ini beli sama si Jadi dulu saya beli aksesori semua Sepedanya belum ada malah Udah punya konsepnya kayak gimana Sampai dulu Sampai dulu Seperti ini partnya Nah Ini Ini kayaknya ini Ini Aduh Si suaranya tuh Gemanya bagus ya Jadi bel sepeda tuh yang terkenal Sebetulnya ada merek Ene ya Dari Jepang ya Ene? Ene Tapi Ene itu kalau saya bandingin Ini merek Amerika nih Mereknya Super Cycle Dia pakai Titanium Jadi bunyinya tuh nyaring banget Terus panjang Wah juara Dulu masih harga Ini sebetulnya kalau beli sekarang pun Kayaknya masih Kalau dirupiahin 300 ribuan ya Kalau dulu Iya Kalau Ene disini 400 sampai 600 ribu Cuma sekarang disini Kalau saya lihat Ada yang jual nih Udah 1,5 disini Bel doang 1,5 Gila ini Aduh kacau nih Bener-bener nih Memang Iya itu orang-orang bule juga Pada heran ya Kenapa si Bromton tuh Jadi mahal banget Tapi Memang sih ini Selain dari Barangnya memang Terkenal Bagus ya Si Bromton itu Ngemodifnya tuh enak Kita tuh bisa Bikin Mau sport Mau klasik ya Nah gitu Pas gitu Dibikin-bikin kayak gimana tuh Memang karena peminatnya banyak disini Jadi ya memang Aksesoris juga jadi banyak Sellernya Iya bener Nah ini yang terakhir nih Ini pake Tipe apa ini Saya pake Brox Tipenya B15 Terus yang Swallow series Jadi Swallow tuh Dia ini tipis banget Oh Swallow tuh Ininya tipis banget Kalau ini Saya memang Cuma ngejar warna Biar matching Kalau Apa Size sama Ininya Bentuknya Karena saya ngejar Ke posture saya ya Jadi saya cocoknya Pake yang tipis Ini ridingnya Udah berapa lama Baru kerasa enak Ini sih Sebetulnya cepet juga sih Oh cepet ya Kayak Kayak 4 bulanan Udah Kalau Tiap hari Waktu itu saya Ke kantor Selalu bawa ya Jadi udah lumayan enak Udah ampuk lah Saya gak pernah sakit lagi Pake ini Dan saya gak pernah Pake bibs Atau pake gel pad Di belakang Tapi ini Perawatannya Gampang kan Saya suka gosok Pake Jadi gak perlu Pake yang Bawaan Brox Agak mahal Pake ini Pake Namanya tuh Biswak ya Buat sepatu Sepatu kulit Gosok aja Tapi kalau kena hujan Ini mesti ditutup kan Gak boleh Gak boleh Nanti dia rontok ya Rontok sih enggak Cuma dia langsung Melar dia Jadi kadang Kalau ada yang jual Brox ya Terus dia suka bilang Kulitnya masih bagus banget Warnganya Tapi udah ngebentuk pantat Itu biasanya kena hujan Bukan kena lama Kalau kena hujan sekali Itu langsung Asal bentuk pantat Jadi kalau Kalau gue Sepake ini Ya mahal Repot juga sih Ya Cuman Nyaman sih Kalau saya bandingin Sama yang Karbon Yang plastik Atau yang Kalau biasa Ini paling nyaman Saya pernah nyobain Sele Italia Tetap Saya balik lagi Kesini Harga berapaan ya Om Nah ini dulu Masih 1,8 1,8 Aduh Juara ini Dan susah barangnya Jadi mending nyesel beli ya Daripada nyesel Nggak dapet Kalau sekarang ya Kalau ada Misalnya di online nih Tadol bagus Harga cocok Mending langsung aja dulu deh Cabut deh langsung Kalau dijualnya cepat juga Gampang Benar-benar Ini mah gampang jualnya Oke om Paling segitu aja deh Terima kasih Buat Sharing-sharingnya ya Channelnya apa Kalau sharing-sharingnya? Channelnya Mr. Mansu Oke Jangan lupa subscribe Mr. Mansu Oke Thank you om Nanti saya buka Oke Thank you ya om Bye bye Yo Ini kalau deh Kalau lokas ini Oh Pantesan saya ngeliat itu Kira itu buat apa Oke Siap Eh bentar Berapa kilo ini Berapa kilo Aduh terakhir saya nimbang sih Di bawah 10 ya Aduh ngeri Kalau IG itu 12 kilo 12 kilo Kalau yang kapit 12 kilo Oke Oke Cakep Oke Oke Bye